Kinerjaan raca perdagangan sepanjang April 2019 mengalami defisit sebesar 2,5 miliar dolar Amerika. Arapun defisit ini dipengaruhi oleh menurunnya kinerja ekspor dibandingkan bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat raca perdagangan sepanjang April 2019 defisit 2,5 miliar dolar Amerika. Kinerja ini anjlok dibandingkan raca perdagangan Maret yang mencatat surplus 540,2 juta dolar Amerika. Defisit perdagangan ini disumbang dari kinerja ekspor yang mencapai 12,6 miliar dolar Amerika, sementara kinerja impor di angka 15,1 miliar dolar Amerika. Kinerja ekspor tersebut tercatat menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 10,8 persen, sementara impor mengalami kenaikan 12,25 persen dari Maret 2019. Menurut Kepala BPS Suharyanto, menurunnya nilai ekspor disebabkan sejumlah faktor, salah satunya penurunan harga komoditas batu bara, timah, nikel, dan biji besi. Serta penurunan kinerja ekspor migas sebesar 34,95 persen dan ekspor pertanian karena ada penurunan harga di minyak lapa sawit. Untuk migas disana mantumannya turun 34,95 persen. Kalau kita lihat penurunan migas ini terjadi nilai minyak mentahnya masih naik, tetapi nilai hasil minyak dan nilai gasnya mengalami penurunan untuk yang mantuman. Penurunan ekspor hasil pertanian cukup besar, diantaranya adalah hasil hutan bukan kayu lainnya. Kemudian buah-buahan tahunan juga mengalami penurunan, mutiara hasil budidaya juga menurun, serta tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah. Itu yang menyebabkan ekspor pertanian secara mantuman turun 6,74 persen. Secara kumulatif, neraca perdagangan sepanjang Januari hingga April mengalami defisit 2,57 miliar dolar Amerika. Hal ini dikarenakan nilai ekspor Januari hingga April lebih kecil dibandingkan nilai impor yang mencapai 55,77 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel.